Intro Cristiano Ronaldo akhirnya memutuskan untuk pulang ke Manchester United di bursa transfer musim panas 2021. Sebelumnya, Ronaldo sempat mengatakan kalau dirinya ingin fokus untuk bermain di Juventus pada musim ini. Namun, tak lama berselang, Ronaldo malah dikabarkan akan bergabung dengan Manchester City. Bahkan, agen Ronaldo, Jorge Mendes, disebut-sebut sudah melakukan negosiasi dengan pihak Manchester City. Seolah sudah selangkah lagi akan bergabung dengan Manchester City, Ronaldo justru berubah pikiran untuk kembali ke Manchester United. Berkat pengaruh dari pelatih legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, Ronaldo memutuskan untuk pulang ke Old Trafford. Meski transfer sudah terjadi, tetapi pertanyaan soal alasan Ronaldo pergi dari Juventus masih menjadi pertanyaan. Sejumlah pihak mulai berspekulasi soal alasan Ronaldo pergi meninggalkan Juventus. Salah satu pihak yang menerka-nerka alasan Ronaldo pergi dari Juventus adalah Presiden Sampdoria, Massimo Ferrero. Dilansir bolasport.com dari Sky Sport Italia, Ferrero menyatakan keputusan Ronaldo untuk pindah dari Juventus adalah keputusan yang tepat. Menurut Ferrero, Ronaldo nampaknya sudah tidak ada keinginan untuk bermain dengan Juventus lagi. Selain itu, Ferrero menyebut kalau Ronaldo nampaknya sudah kehilangan jati diri dan tidak menjadi pemain seperti yang dia inginkan. Kadang-kadang lebih baik menyerah pada beberapa Euro daripada mempertahankan seseorang yang tidak ingin tinggal bersama Anda dan karena itu tidak memberikan yang terbaik, kata Ferrero. Lebih baik bagi semua pihak jika Ronaldo pergi dan lebih baik baginya bahwa Ronaldo menyadari bahwa dia bukan lagi Ronaldo yang dia inginkan, ujar Ferrero menambahkan. Kontrak Ronaldo sendiri sebenarnya akan habis pada akhir musim ini di Juventus.